Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada saya misalnya apakah menggunakan sepeda karbon akan mempercepat laju sepeda bagaimana efeknya kalau mengganti biring dengan yang lebih loncer dan lain-lain berikut ini akan kita bahas pengaruh bobot dan kelonceran komponen mekanis terhadap kecepatan sepeda 1. penurunan bobot sepeda 5 kg bobot sepeda sering menjadi perdebatan yang seru mengurangi beberapa gram dari bobot sepeda menjadi obsesi bagi sebagian pesepeda nah bagaimana data sebenarnya misalnya pesepeda dengan berat badan 65 kg dan berat sepeda adalah 15 kg bila sepeda diganti dengan sepeda yang ringan misalnya 10 kg berarti ada penurunan sebesar 5 kg bagaimana kecepatan sepeda baru bila dikayuh dengan power yang sama yaitu 150 volt di jalan datar dan ditanjakan dari kalkulator sepeda untuk jalan datar kecepatan sepeda lama adalah 28,41 km per jam dan kecepatan sepeda baru adalah 28,56 km per jam ada peningkatan sebesar 0,15 km per jam bila bersepeda sepanjang 10 km maka sepeda lama membutuhkan waktu 21 menit 7 detik sedangkan sepeda baru membutuhkan waktu 21 menit 1 detik lebih cepat 6 detik bagaimana bila ditanjakan gradient 5%, 10%, dan 15% sepeda lama akan memiliki kecepatan sebesar 11,31 km per jam di gradient 5% 6,18 km per jam untuk gradient 10% dan 4,21 km per jam untuk gradient 15% sedangkan kecepatan sepeda baru adalah 11,95 km per jam untuk gradient 5% 6,58 km per jam untuk gradient 10% dan 4,49 km per jam untuk gradient 15% selisih waktu tempuh untuk jarak 10 km adalah gradient 5% 2 menit 50 detik gradient 10% 5 menit 54 detik dan gradient 15% 8 menit 53 detik 2, mengganti komponen mekanik hal kedua yang sering menjadi perdebatan adalah mechanical resistance atau kelonceran sepeda pre-hub, bottom bracket, headset, bahkan sampai urusan pulei berdasarkan penelitian dari berbagai institusi untuk sepeda yang paling tidak terawat sepeda A jarang diberi pelumas menggunakan biring kualitas rendah akan menurunkan power yang disalurkan ke roda belakang sebesar 5% dan untuk sepeda yang paling terawat sepeda B dan menggunakan biring kelas atas akan terjadi penurunan power sebesar 2% jadi selisih 3% mari kita lihat efeknya terhadap kecepatan di jalur datar dan tanjakan pesepeda dengan power 150 Watt dan berat total 75 kg bila menggunakan sepeda A maka power yang disalurkan ke roda belakang hanya 142,5 Watt sedangkan untuk sepeda yang terawat, sepeda B power yang disalurkan ke roda belakang adalah 147 Watt kecepatan di jalan datar untuk sepeda A adalah 28 km per jam sedangkan sepeda B 28,34 km per jam selisih 0,34 km per jam jika jarak tempuh adalah 10 km maka sepeda B akan tiba lebih cepat 15 detik dan untuk kecepatan sepeda A ditanjakan gradian 5% 11,41 km per jam 6,26 km per jam untuk gradian 10% dan 4,27 km per jam untuk gradian 15% sedangkan untuk sepeda B kecepatan ditanjakan gradian 5% 11,74 km per jam 6,45 km per jam untuk gradian 10% dan 4,40 km per jam untuk gradian 15% bila menempuh jarak 10 km maka sepeda A akan tertinggal 1 menit 29 detik di gradian 5% 2 menit 49 detik untuk gradian 10% dan 4 menit 9 detik untuk gradian 15% 3, menurunkan bobot dan komponen kelas atas sepeda dengan bobot 15 kg biasanya sepeda level entry dengan bahan high 10 dan sepeda kelas level entry ini komponen mekanisnya berkualitas rendah dan bila kita mengganti sepeda dengan berat 10 kg biasanya sepeda kelas atas yang juga dilengkapi oleh komponen kelas atas jadi sepeda A bobot total 75 kg dengan mechanical resistance 5% sehingga power roda belakang 142,5 Watt sedangkan sepeda B bobot total 70 kg dengan power 147 Watt kecepatan sepeda A untuk gradian 0-15% adalah 28 km per jam untuk gradian 0% atau datar 11,41 km per jam untuk gradian 5% 6,26 km per jam untuk gradian 10% dan 4,27 km per jam untuk gradian 15% kecepatan sepeda B untuk gradian 0-15% adalah 28,49 km per jam untuk gradian 0 atau datar 12,43 km per jam untuk gradian 5% 6,9 km per jam untuk gradian 10% dan 4,71 km per jam untuk gradian 15% bila menempuh jarak 10 km maka sepeda B akan tiba lebih cepat 22 detik untuk gradian 0% 4 menit 19 detik untuk gradian 5% 8 menit 53 detik untuk gradian 10% dan 13 menit 7 detik untuk gradian 15% kesimpulan menurunkan bobot total sebesar 5 kg ataupun mengganti semua komponen mekanik dengan komponen kelas atas tidak terlalu berpengaruh bila sepeda hanya digunakan di jalan yang datar hanya menaikkan kecepatan sekitar 1-2% dari kecepatan semula sedangkan pengaruh penurunan bobot ditanjakan hanya meningkatkan kecepatan sebesar 6-7% dan pengaruh komponen mekanik kelas atas di jalur tanjakan hanya menaikkan kecepatan sebesar 3% bila kedua perubahan tersebut digabungkan mengganti sepeda dengan yang lebih ringan dan komponen mekanik yang lebih loncer pengaruhnya ditanjakan hanya menaikkan kecepatan sebesar 9-10% kenaikan kecepatan sekitar 10% ini tidak terlalu berpengaruh bila bersepeda bukan untuk kompetisi karena selisih waktu tempuh terbesarannya pun hanya 13 menit 7 detik berbeda halnya bila dalam sebuah kompetisi selisih 7 detik sangat menentukan seseorang apakah dia akan naik panggung semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati